Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Om Budaya, Salam Kebajikan Pertama dan paling utama Alhamdulillah kita semua masih sehat Dan insya Allah masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Di dalam menuntaskan amanah tugas yang diberikan kepada kita semua Hari ini hari yang sangat bersejarah Penuh makna bagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Khususnya rekan-rekan yang bertugas di Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Berserta jajarannya 27 April tentu kita ingat sebagai hari bak 57 tahun pemasyarakatan telah berbakti Dan mengaktikan diri tanpa batas bagi negeri tercintai Pemasyarakatan merupakan bagian akhir Dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidat Merupakan rangkaian penegakan hukum Yang dimulai dari pindahan kepolisian Kita tahu pemasyarakatan bertujuan Di dalam melakukan pembinaannya Agar warga pembinaan masyarakatan Menyadari kesalahan Memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi Tindak pidana yang telah dilakukan Sehingga pada akhirnya dapat hidup wajar Sebagai warga negara Indonesia Yang baik dan bertanggung jawab Sehingga dapat berkontribusi Di dalam pembangunan Indonesia Saya Komisaris Jenderal Polisi Anda Budi Refian Sekretaris Jenderal Pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Di hari yang berbahagia ini Mengaturkan selamat hari bakti pemasyarakatan ke 57 Semoga kedepannya pemasyarakatan lebih baik lagi Semoga pemasyarakatan dalam pembinaan warga pembinaan Yang didasari sistem Kelembagaan, cara pembinaan semakin baik Dan lebih baik lagi Semoga kita tetap sehat di tengah pandemi ini Sehingga dapat mengabdikan diri sebaik-baiknya Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Salam pembaruan Kami pasti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan